Berapa terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Mayung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan lebih holistik. Yang pertama nanti isinya, sosial commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti, seperti itu ya. Tipi kan iklan boleh kan? Tapi tipi kan jualan. Tidak bisa jualan. Tidak bisa terima uang kan? Jadi, dia semacam platform digital. Tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini tidak ada kaitannya. Jadi, dia harus dipisah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bertindak sebagai produsen. Yang terakhir, transaksi. Kalau impor, kita satu transaksi 100 dolar minima. Kira-kira itu? Kira-kira itu? Kira-kira itu sangat berusa. Terima kasih.